hai oke teman-teman pengelola TV desa lokal kali ini kita akan ada apa edisi edisi pembelajaran di channel apa di satu nama program kita yang lama sudah pernah berjalan dan sempat kita agak berhenti sesaat di desa institut Anda kategori atau ada playlist yaitu Akademi TV desa Akademi TV desa ini nantinya lebih pada edukasi tentang bagaimana pengelolaan channel dapat hari apa saat ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat konten yang simpel artinya secara apa secara-cara itu mudah untuk kita bisa mendapatkan konten-konten dari acara yang kita ikuti jadi teman-teman pengelola TV lokal TV desa lokal mungkin teman-teman sering apa mengikuti acara yang itu berupa Zoom meeting betul ya jadi sering mengikuti acara Zoom meeting yang konten atau materinya sebenarnya sangat menarik tetapi karena teman-teman ini hanya sebagai peserta maka kemudian tidak bisa rekod tidak bisa merekam nah ada satu cara ketika teman-teman ini tidak sebagai host atau tidak sebagai co-host maka bisa merekam tentang acara dari Zoom meeting itu dari recording di Zoom meeting itu maka kemudian bisa dijadikan bahan untuk membuat konten nah bahan membuat kontennya dari mana adalah taruh kata ini acara satu jam atau acara 30 menit atau acara 90 menit atau 2 jam dan seterusnya karena di record semua tetapi kemudian cara recordingnya itu adalah tidak dengan kita meminta untuk dijadikan co-host karena tidak semua penyelenggara acara itu memberi izin untuk kita jadi co-host apalagi kita recording jadi ya kita record ada dengan cara kita cara kita ini bagaimana cara kita ini dengan kita memanfaatkan software namanya OBS OBS itu apa Operating Broadcasting System itu satu software yang open source yang kita nggak perlu beli nggak perlu bayar itu tinggal install kira-kira seperti itu nah bagaimana kita merekod acara kemudian triknya seperti apa supaya kita mendapatkan dokumentasi video itu kemudian isinya itu tidak kemudian kotak-kotak jadi kotak-kotak narasumber dan seterusnya itu nanti bisa-bisa dengan berbagai cara salah satunya adalah di Zoom meeting kita ini kan di bagian kanan atas itu kan ada itu view view nya bagaimana apakah speaker atau galeri maka rekomendasi kita ketika melakukan perekaman maka yang kita klik adalah speaker jadi siapa yang ngomong itu yang akan terikam kira-kira seperti itu sederhananya nah kali ini kita akan mendengar dari Mas Selamat Haji Wibowo ini salah satu kru dari TV Desa mungkin nah teman-teman pernah mendengar belum tak belum pernah ketemu wajahnya dan seterusnya akan di share oleh Mas Selamat cara bagaimana melakukan recording dari acara Zoom yang kita ikuti dan kemudian setelah recording bagaimana untuk kemudian kita memenggal memotong-motong karena kan durasi mungkin satu jam nih kita butuhnya cuma yang berapa menitang nah cara motongnya bagaimana dengan software yang sudah ada dengan software yang tidak perlu kita kita harus berbayar kira-kira seperti itu Oke selamat silakan apa di apa diawali untuk berbagi cerita tentang bagaimana mengapa melakukan proses recording ketika kita mengikuti Zoom meeting silahkan selamat Oke baik Pak selamat siang semua saya selamat Haji Wibowo tim TV Desa akan sharing tutorial cara rekam video dan audio Zoom ke OBS pertama saya akan saya screen pengaturan Zoomnya dulu sebelum zoom kita masuk ke OBS kita ada settingan yang harus kita rubah supaya zoom kita tuh masuk ke OBS biar tidak blank putih kita ke ini dari video kita ke video lalu ke fans pilih yang awalnya tadinya auto nanti kita pilih yang GDI setelah itu baru kita bisa restart lagi Zoomnya masuk lagi ke Zoomnya baru kita masukin ke OBS nah cara masukin ke OBSnya itu kita tinggal ini kan ada namanya scan kan ini scan ini kayak utamanya itu kayak format layar utama lalu masuk source resource itu kita pilih selamat kanan ya Pak mungkin mulainya dari bagaimana melakukan instalasi OBSnya Oh dari instalasi OBS supaya ini kan kita asumsikan teman-teman sebelum-teman belum familiar walaupun ada yang sudah familiar tapi untuk yang belum paham bisa tahu dari awal silahkan Oke Pak sesuai ya sesuai ini kita 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 buka nih Google lalu kita buka websitenya namanya OBS studio masuk ke OBS studio nah disini ada pilihan tiga ada Windows ada yang pakai mungkin dari Apple lalu ada Linux kita pilih yang Windows 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 lalu pilih yang oh dia disini langsung auto ini karena saya udah download jadi nggak kalau misalnya belum download dia langsung kita klik ini langsung download auto Pak contohnya seperti ini Pak ini tampilan kan download program OBS kalau udah download kita ini nggak saya udah download langsung pilih oke mungkin pelan-pelan supaya ini nyaman teman-teman jadi cara pertama untuk kemudian kita bisa melakukan recording acara Zoom meeting tanpa kita menjadi host atau cohost adalah dengan cara kita memanfaatkan OBS nah supaya di komputer kita atau di laptop kita ada OBS caranya tadi masuk ke website OBS studio nah OBS studio langsung disitu memilih untuk kemudian download yang pakai Windows begitu klik masuk ke Windows kita sudah langsung apa nanti ada tahapan untuk menginstal kemudian di PC kita atau di laptop kita sudah ada OBS nya kira-kira gitu ya Matya iya nanti kita kan ada folder gitu kan seperti macam folder OBS itu kayak software lain nah itu kita tinggal run aja Pak tinggal kita open nanti dia bakal install sendiri kita tinggal next-next aja Pak oke terus kita mulai bukanya dari ampak ikonnya ampak OBS mungkin Pak oke Pak supaya teman-teman dapat gambarannya kita buka dulu ya nah untuk itu kita buka ini ini tampilan OBS seperti ini ikonnya kita klik nah muncul awalnya tidak ada kemungkinan seperti ini mirip-mirip tapi dia ada pengaturan awalnya Pak kayak dia lebih fokus ke recording atau streaming cuman itu di cancel aja kita otomatis itu manual aja disini halo halo Pak Kocok suara Bob terus kan juga halo Pak oke coba met di berarti udah tadi udah dibuka ya udah pak mulai UPS iya untuk sebelum recording kita ada settingan juga disini supaya kita gampang kita ngatur nyari videonya dimana kita ke output dulu nah kita pilih yang recording nah ini ada advance ada simple aku pilih yang advance aja biar manual semua karena ini kan pilihan kita ya nah disini tuh ada recording patch recording patch ini kita browse nah ini kita pilih file setelah recording itu mau tau dimana aku taruh di itu tergantung komputernya kan kalau saya taruh di D di file saya kasih nama saya kasih nama recording recording OBS jadi semua hasil recording OBS itu ada di file ini di D di recording OBS Pak artinya ada setting awal untuk kemudian dimana gitu ya iya dan awal OBS itu dia nggak mungkin langsung apa tuh file nya itu MP port Pak dia ada yang namanya tuh mkv dia awalnya mkv nah kalau mkv itu di editing biasanya nggak bisa Pak dia harus dirubah dulu dari file mkv ke mv4 tapi OBS udah ada fitur yang langsung ganti mv4 oh berarti di opsinya langsung di pilihannya ke mv4 iya langsung mv4 Pak ini kayak saya nih kan contohnya mv4 langsung pilih mv4 saja kalau emang nggak bisa berarti kalian setelah recording ini ada namanya remote recording itu merubah Pak dari mkv berubah ke mv4 nah ini bisa targetnya misalnya mkv terus dirubah target file nya ke mv4 itu bisa Pak dari OBS selain dari OBS juga bisa sebenernya ada nama software ketiga itu namanya format victory yang bisa saya pakai kalau nggak dari website oke setelah itu kan sudah dirubah settingannya ke mv4 sama target hasil videonya di mana kita lanjut ke cara dari OBS ke dari zoom ke OBS nya nah ini kita pilih namanya misalnya record kita ganti nama record zoom ini di sini kita nama record zoom misalnya terus di source nya itu kita klik kanan kilih ADD kan terus pilih window capture window capture ya oke nah ini misalnya kita mau record zoom ya terus aja zoom sebenarnya untuk penamaan bebas ya nah ini kan yang tampil kan cat kan ini kan ada pilihan nya windows nah ini ada pilihan nya banyak kita misalnya buka google atau buka apa dia pasti bakal terdetect setiap apa yang kayak software dibuka dia bakal terdetect Pak kita misalnya buka zoom nah ini zoom meeting nah ini oke oke ini capture cluster nya kita matikan aja biar cursor nya gak kelihatan oke nah ini kan masih kecil tampilannya tinggal kita klik kanan transform lalu fit to screen atau street to screen Pak kalau street itu bisa ditariknya itu kayak kayak ngetarik-karik gitu Pak benerli jadi mukanya bisa kayak gepeng mukanya bisa gepeng bisa ini ya kalau fit itu lebih rapi sih kalau fit berarti komposisi apa apa rasio nya ya ya ini pas begini Pak oke nah agar record nya itu rapi jadi jangan tampilannya di zoom jangan pilih yang banyak itu pikiran kita bisa pilih yang speaker kan speaker view speaker view itu kita bisa milih nah siapa dia yang ngomong biasanya dia akan muncul kalau kita nggak ngepin orang oke jadi kan kita juga kalau speaker view akan ada kelihatan yang atasnya itu Pak enggak ini kalau yang ini kan semuanya kan ini saya pakai yang zoom meeting Pak ya zoom meeting itu kelihatan semua kelihatan tapi kita bisa crop nah itu nge-cropnya kita kita bisa nge-crop di software editing atau mau nge-crop di sini juga bisa tapi lebih enak di sini sekarang contoh kita misalnya kayak gini kita klik tahan alt tahan alt kalau Windows alt ya kalau mungkin kalau Mac atau yang lain mungkin comment kita terus kita tarik panahnya ini kosornya geser di sini yang kiri juga kita buang nah oke dia akan lebih rapi dan lebih bagus Pak itu berarti kalau speaker view ketika kita bicara nggak masuk ya Mbak yang record yang record hmm enggak ya harusnya masuk sih Pak kalau misalnya kita ngomong tetap kita masuk sih oke lanjut 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 setelah ini kan kita udah rapikan semuanya nah kita tinggal pilih ini ada namanya start recording kita klik start recording nah disini juga ada misalnya kira-kira materiannya udah ganti ini kita bisa pause juga disini kita pause terus setelahnya kita mau lanjut lagi ya bisa tapi ada berarti Mbak Mbak berarti Mbak Mbak nih di acara itu di tengah-tengah mungkin ada acara gimmick atau ada acara yang menurut kita nggak perlu kita rekam kita bisa pause dulu iya Pak pause itu berarti tidak record tapi nanti berlanjut lagi iya berlanjut lagi sama jangan lupa sebelum record ini saya lupa nih masukin audionya juga kalau untuk awal-awal biasanya itu dia langsung ada audionya disini nah itu kita matiin semua audionya disini audio kita disable semua kita pilih audio yang kita bikin sendiri manual sendiri yang disini kadang-kadang suka agak bener kan terus kita nggak tahu nih audio dari mana ini kita mati semua nih disable semua nih nggak saya on-in disable semua lalu kita bikin di soft-nya tadi kita klik ADD lalu kalau zoom itu output kalau yang dari mic kita ngomong ini input jadi ada dua Pak dari kita apa dari luar kalau dari zoom OBS dari zoom YouTube atau yang berubah udah software itu namanya output Pak kita pilih audio output kita pilih pilih nah ini kan ada pilih mic-nya dari mana kan masuknya dari mana nih audionya source-nya kita pilih yang sesuai dari zoom ini Pak dari zoom-nya Pak misalnya di zoom kita speaker-nya keluar ke headset berarti di sini juga pilih yang headset Pak kayak misalnya ini saya ada headset kan berarti harus pilih yang headset speaker USB nah cek saya bapak ngomong Pak oke nah itu pasti masuk dia suaranya Pak tapi dari saya nggak masuk suaranya karena kan ini kan saya pakai mic kalau saya pakai mic berarti pakainya input berarti pada saat kita record waktu kita ikut bicara kita nggak terekam suara kita nggak terekam Pak tapi kalau Bapak masukin input itu terekam sik 1 2 3 nah itu masuk Pak selesai masuk juga berarti ini kalau yang sekarang berarti suara kamu masuk juga masuk Pak nanti audio ada dua dimasukin iya dimasukin Pak input sama output iya input sama output kecuali dia pakai mixer kayak misalnya acara gede gitu kan terus ada mixer di lokasi kita masukin nah bisa cuman input doang ini pakai Pak oke nah ini kita recording kan ini recordingnya jalan di yang merah-merah ini tanda recording kalau kita stop pasti dia bakal pause di titik 46 nah ini bisa kita record lagi oke itu Pak itu cara tapi Pak ini yang kamu yang kamu sekarang ini pada saat kamu bicara itu nggak kerekam dong Pak aku bicara tampilan video nya iya ini yang kukupin Bapak ini juga oke oke kita kukupin dulu karena kamu ngepin aku jadi yang keluar mukaku terus ini tapi kayaknya memang yang ini nggak ada nih nggak keluar danya yang dia yang nggak keluar ya ini ketahuan dari kalau main zoom itu sama Cahitong atau Deddy itu suka nge-pin yang siapa gitu kan jadi siapapun yang ngomong yang tampil adalah yang dipilih oh yang paling cantik yaudah dipin itu aja jadi sambil ngerokok sambil ngopi yang lain ngomong apa tapi wajah yang tampil disitu ya wajah yang dipilih kira-kira fungsi pin itu kayak gitu ya Omad ya iya Pak jadi untuk teman-teman yang suka nge-zoom kalau apa wajah-wajahnya ganteng atau wajah-wajahnya cantik kalau kira-kira lagi berkegiatan disambi-sambi mending kameranya di-offin karena khawatirnya lagi dipantengin sama Cahitong atau Kang Heru atau Kang Deddy jadi ketahuan gitu kan, oh lagi ngapain oh lagi ngasih duit sangu buat anaknya atau apa jadi ketahuan oke 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 artinya berarti ketika kita mengikuti acara sejauh kita tidak ikut berbicara itu kemudian apa kita recording dengan cara yang tadi ya iya kita berarti semua akan akan terikot apa semua acara itu jadi teman-teman kenapa ini kita sampaikan sebenarnya lebih pada siapa tahu ini teman-teman ada undangan nih ada undangan ketemuan apa ketemuan apa ketemuan apa kadang-kadang ini kan kita minta recordingnya aja kan gak ada gitu kan kadang-kadang artinya mama ini penyelenggaranya Kang Deddy gitu kan begitu acara selesai kita lihat gak ada ini tanda recording ya kan ya kan otomatis aku minta Kang Deddy yang acara kemarin minta recordingnya dong ya gak ada orang memang hostnya juga gak ngerecord kan gitu nah ketika kemudian dengan cara ini semua acara teman-teman bisa recording nah ketika record ini kepentingan lainnya adalah untuk bisa membuat konten taruh kata nih oh edukasi apa dan seterusnya kalau teman-teman record yaudah tinggal di apa dipotong bagian-bagian yang memang diperlukan untuk durasi-durasi pendek kira-kira seperti itu itu ya amat ya oke sampai sampai di kita apa pelan-pelan nih sampai di cara record nah cara record dari zoom ke pc kita menggunakan alat bantu OBS ada yang ingin ditanyakan gak ini teman-teman yang bergabung ini 20 tim kita ada tiga ya oke silahkan yang nanya dari hp ya yang nanya dari hp gimana caranya oke dari hp dari hp yang malen untuk keperluan apanya oke nanti kita dengerin apa kang dedy kayaknya tadi pengadaran mau ada yang disampaikan silahkan terima kasih pak ade juga tim di tv desa ini sangat membantu sekali bagi saya yang yang suka nyuri-nyuri konten dari tv desa bahasanya jangan nyuri konten kalau nyuri itu perspektifnya negatif mendokumentasikan acara siap tadi agak sedikit saya butuh penjelasan lebih detail soal pilihan antara antara input dengan apa tadi mixer ya yang output kan tadi kalau output itu hanya yang sedang berbicara saja yang terekam apakah kalau misalkan hanya kita setel di input semua orang yang berbicara itu bisa terekam gak tidak kalau hanya input kalau input tidak itu input itu hanya dari hardware kita komputer kita kalau input itu kalau input itu taruh kata nih Surya Koca yang rekam kalau dipasang input itu cuma suara Surya Koca yang terekam tapi kalau output itu suara yang dari zoom itu terekam siapapun yang ngomong siapapun yang ngomong di luar yang sedang rekam itu akan terekam jadi kalau posisinya teman-teman ini hanya sekedar mengikuti gak akan ngomong maka yang kemudian sos audionya itu cukup dari output aja gak apa-apa tapi lebih baik output dan input jadi pada saat ada kesempatan teman-teman diminta bicara ada kesempatan tanya-jawab seperti sekarang ini maka pada saat Kang Deddy sekarang ini ngerekam pas Kang Deddy ngomong itu juga suaranya Kang Deddy masuk jangan sampai karena lupa memasang dua-duanya tadi pas Kang Deddy ngomong malah gak masuk padahal pengen narsis juga kan oh ini aku lagi tanya siap siap terima kasih oke betul gitu ya betul Pak oke oke Kang Deddy udah paham oke sekarang oke Habib silahkan yuk terima kasih Pak Ded mau nanya sedikit mungkin bisa dibuatkan video yang lebih detail lagi nanti Pak Ded yang kira-kira menjelaskan apa sih yang direkom untuk banyak rekod itu aja Pak Deddy oke nanti itu tutorial video tersendiri nanti nanti akan disiapkan sama selamat itu video tutorial khususnya ini kan lebih pada lebih pada menyampaikan atau melontarka ke teman-teman ini loh ada caranya kan gitu nanti tutorialnya biar disiapkan dan sebenarnya juga kalau teman-teman kemudian mencari di YouTube juga ada tutorialnya tapi nanti biar jadi apa tugasnya tim TV Desa juga membantu menyiapkan tutorialnya kira-kira gitu ya selamat ya nanti di prepare oke silahkan ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan Bumain tadi kayaknya udah buka mic hanya kepencet atau ada yang ingin disampaikan Kang Heru Pak D ini kalau kita merekam satu acara jadi acara diselenggarakan oleh biak lain misalkan seperti ini saya kepingin memiliki dokumentasinya nah maka saya merekam lalu pertanyaan saya apakah suara dari luar dari sekeliling saya ketika speaker saya saya unmute itu tetap masuk Pak D masuk Pak kalau misalnya kan dia di unmute kan tapi suara sekitar Caitung nggak masuk cuman suara zoom tetap masuk kalau misalnya pakai output jadi semua semua suara yang ada di zoom itu masuk walaupun Caitung di mute jadi kalau speakernya apa mic-nya Caitung di mute itu juga nggak ada masalah audionya tetap masuk jadi suara umpaman kita lagi di rumah ada berisik lagi ada tukang yang lagi membangun ini kan Caitung lagi sibuk dengan membangun rumahnya lagi dirapikan berisik ini ada suara tukang suara apa dan seterusnya itu nggak masuk karena source-nya itu source dari zoom yang diambil jadi nggak ada pengaruh dari kecuali kalau Caitung pas buka mic kemudian Caitung bicara kemudian ada nih anak teriak-teriak minta dibeliin es mambu mamanya masuk itu seperti halnya kita lagi bicara kemudian ada noise suara yang lain masuk ya masuk tapi kalau pada saat kita mute maka audio di apa di acara zoom itu semuanya masuk kira-kira gitu ya Caitung oke oke terima kasih silahkan ada yang lain yang ingin menyampaikan menanyakan sesuatu kalau tidak kita ke tahap berikutnya setelah filenya ada itu harus gimana karena kita bisa jadikan nyimpen acara itu durasinya cukup panjang nih durasinya ternyata satu jam atau dua jam atau tiga jam ini bagian yang lain yang kemudian Pak D kalau kalau menggunakan UBS ini berarti kan banyak set ya banyak setting apa perbedaannya dengan menggunakan biasa begitu ya ketika zoom ada satu perangkat yang memang khusus disiapkan untuk operator perangkat ini kemudian seperti settingan tadi itu diarahkan di view itu diarahkan di speaker jadi siapapun yang bicara tetap akan terekam disitu nah lalu kemudian apa ada perbedaannya Pak D antara manualan seperti antara tidak menggunakan UBS dengan menggunakan UBS oke jadi kalau kita recording recording tidak menggunakan software tidak menggunakan UBS atau software yang lain ada juga pakai Vimex ada juga pakai yang lain maka yang bisa melakukan recording itu biasanya settingannya adalah hanya host hanya host atau co-host kalau cahitong sekedar peserta coba cahitong ngeklik recording pasti ada tulisannya permission to admin jadi anda harus mendapat izin dari host untuk record nah kalau sudah urusannya dapat izin record dari apa host kan bisa dibayangkan nih cahitong ikut acaranya wapres atau ikut acaranya dinas atau ikut acaranya kementerian dan seterusnya saya gak yakin bahwa mereka memberikan izin untuk teman-teman record kira-kira seperti itu itu satu yang kedua kalau record kita langsung dari zoom biasanya ada watermarknya zoom anda tertulis zoomnya disitu tapi kalau host kayaknya gak ada tulisannya tapi itu memang harus otorisasinya langsung dari host dari zoom bukan host acara kita perlu bedakan antara host acara sama host zoom karena host acara itu dia hanya menjadi host untuk jalannya acara bisa jadi dia double jadi host zoom bisa jadi dia cuma co-host di zoom nya dan kalau recording biasanya itu kalau gak co-host gak bisa nah kalau sekedar partisipan gak mungkin bisa kita recording kira-kira itu yang membedakan kalau kita menggunakan software apa eksternal atau langsung dari zoom selamat ada yang cukup oke silahkan caitong kalau merekam kegiatan yang diselenggarakan pihak lain ada kemungkinan tidak Pak D apa kita yang melakukan perekaman tanpa izin tersebut kemudian ditayangkan pada TV lokal kita kemudian itu digugat begitu Pak kalau itu sebenarnya lebih pada ketika acara berlangsung kan teman-teman kan ada di zoom meeting pasti ya tinggal di chat aja menyampaikan mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan ini mudah artinya Anda sudah memberitahu apalagi kalau kemudian itu tidak disebutkan sebagai off the record kalau sudah disebutkan tolong ini off the record maka kita harus menghormati bahwa itu tidak bisa di publish tapi kalau kemudian acaranya sosialisasi acaranya apa diseminasi informasi program dan seterusnya kayaknya agak aneh kalau kemudian penyelenggara tidak mengizinkan teman-teman membantu menyebar luaskan artinya ini apa apa ya yang punya acara ini perlu di edukasi tentang bagaimana manfaat kita mau menyebar luaskan ini kan kalau bahasa anak-anak sekarang itu kalau Anda punya materi yang ingin disebar luaskan kemudian saya membantu menyebar luaskan Anda komplain ini kalau bahasa anak-anak sekarang ini tidak ngotak itu kan tidak ngotak itu tidak masuk di otak maksud kamu mau sosialisasi aku bantu sosialisasi malah dimusuhi ya itu kan tidak ngotak ya biarkan ada yang ngotak ada yang komplain ya tinggal diturunkan saja sambil melakukan permintaan maaf kira-kira kayak gitu ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke tahap berikutnya sedikit berdeh oke sama yang yang kita lakukan kemarin itu jadi mungkin hampir sama tapi secara prinsip karena kita ada di lokasi maka kita bisa untuk menyiarkan mungkin sebuah penegar itu kemarin kan hampir banyak orang yang merekam kegiatan di dua hari itu kemudian kita dengan teman-teman itu kan merekam betul ambil-ambil kesulitan untuk terlalu besarnya itu tapi kita punya punya dokumen rekaman dan itu kan nanti bisa dipotong-potong gak apa-apa ya dipotong beberapa sejari dengan spesial itu aja kalau tidak tidak dikomplain karena kita ada di lokasi ya nah sebenarnya gak ada masalah ketika kemudian di deskripsi juga disebutkan dokumentasi ini diambil dari acara zoom meeting pada tanggal sekian dilakukan oleh siapa kemudian yang melakukan recording nama siapa nomor kontaknya dikasih di situ udah artinya kita adalah orang yang bertanggung jawab kalau ada yang komplain silahkan ke nomor kontak yang ada di situ udah selesai kira-kira seperti itu oke ada yang ingin menambahkan pertanyaan lain kalau enggak kita ke berikutnya yaitu ketika file sudah ada kemudian pasti tidak pasti kita ingin video itu ditonton apa dengan seksama nah secara teori secara apa penelitian video orang menonton video dengan nyaman itu durasinya 8,5 menit itu maksimal orang fokus lebih dari itu kalau tidak interaktif cenderung tidak fokus lebih dari itu perlu ada daya tarik yang membuat orang jadi penasaran untuk ngikuti sehingga satu jam itu enggak berasa tahu-tahu udah lewat satu jam kira-kira seperti itu nah ketika kemudian kita ingin membuat penggalan-penggalan bagaimana cara memenggalnya dengan menggunakan software yang sudah ada di PC teman-teman rata-rata sudah ada selamat mau sharing itu atau aku yang bantu sharing mungkin bapak yang lebih mak lebih paham software ini kalau aku primer oke ya jadi teman-teman aku saya coba share ini kebanyakan materi yang sedang aku buka jadi mana ini share screen share screen oke kita mulai dari awal dari awal Rukata nah kita dari awal dari sini kita dari sini ini apa jelium kita yang pertama dibuka di bagian program bagian program kita cari nama namanya adalah video editor jadi ini bawaan dari windows video editor ini tinggal di klik aja video editor di rekam sekalian Pak D di rekam sekalian oke ya kelihatan gak ini yang video editor oke video editor kelihatannya nah ketika video editor maka yang kemudian kita lakukan dari video editor ini adalah pertama kali kita membuat new project jadi kita klik new project nah disini akan keluar nih nama dari project videonya apa umpama ini apa kita bikin acara zoom ini sekedar nama aja apa aja namanya silahkan teman-teman bisa membuat ini udah ada begitu sudah ada disini acara zoom maka kemudian project librarynya itu sudah bisa di klik kalau tadi belum ditulis maka disini gak bisa di klik kita add kita add itu kita ngisi ngisi kita dari pc karena kan tadi udah terrekam tuh nah ini saya kasih contoh yang kemarin apa kita ada anti recording dari zoom nah kita ambil dari sini kita klik dan kita open maka akan ada proses untuk kemudian memindah file yang dari pc tadi ke software yang kita memindah pak deh ya bukan mendukti nah dia dia ngambil dia ngambil file kita ya kan disini nah ini kalau sekedar kita memotong sekedar kita memotong ini tinggal ditarik aja ke bawah oke ditarik ke bawah dia udah masuk disini nah kita lihat nih oke ini recording saya dari zoom nah disini ini ada proses apa split kita potong nah yang bagian mana yang ingin kita potong nih umpamah yang disini tadi kita sambil dikutin kita potong nih jadi ada dua satu yang tadi awal yang bagian yang mau kita buang oke cuma assalamualaikum malam selamat kalau bagian depan ini menurut kita gak penting makanya ini tinggal diklik langsung dibuang sampah siang hari ini kita ingin menyampe assalamualaikum malam oke nah yang bagian ini kita split lagi supaya kita gak panjang ini kan satu setengah jam nah kemudian kita hanya yang pengen potong bagian-bagian yang ada presentasinya aja ini kan saya presentasi sampai disini mama coba kita dengar apa kita lihat videonya apa akan ditanya ke mama kita akan sampai kemungkinan kemungkinan itu adalah apa bukti bergerak nah kemudian yang dikembangkan lagi adalah teman-teman kemudian berkembangkan channel youtube kan berpikirnya ada duit dari adsense dan sebagainya iklannya maksudnya ke adsense dari tarikologi binom jumper panimas ujung pulur sementara yang bisa saya sampaikan karena nah berarti kan udah nih sementara yang saya sampaikan kita potong kita buang aja nih kita butuhnya yang dari 21 menit kita klik yang 1 jam 33 menit ini kita buang kita lihat dari awal Assalamualaikum malam 21 ini totalnya berapa 21 menit 21 menit itu isinya presentasi nah dari sini pun kita masih mungkin untuk kita kurangi pikiran tentang bagaimana kita mau bikin itu dengan gambat nah mama cukup di presentasinya aja nih kita mau bikin kita lihat kita lihat sampai di bagian presentasi bisa bersama bagian ini begitu keluar tadi klik langsung kita dan kita pecah bagian depannya kita buang karena kita butuhnya hanya pas presentasi aja kakak otomatis akan hanya dari sini aja idinya ada dari 21 menit sekarang tinggal 18 oke ya paham ya kira-kira ya sampai disitu ya nah kalau kemudian pengen ada bagian depannya dipasang mama nih ada intro nih kita pasang intronya nah seperti tadi mama saya udah ada yang intro mama nih tadi kita ada beberapa TV lokal taruh kata punya punya Jember ada gak ini Jepara Malang Nias Pati Bangandaran ada gak Bangandaran kita ambil salah satu contoh aja deh ya oh ini Jember nih ini kita masukkan ke tadi masukkan ke sini dulu project library oke project library udah masuk ya ini kita tarik ke sini kita tarik bagian depan terus ini kita ambil lagi kita tarik bagian belakang maka kemudian tayangannya akan seperti ini jadi idenya bagaimana idenya adalah tentang jadi ketika depan dan belakangnya diisi maka video yang tadi yang kita udah potong ini udah selesai udah selesai kita bikin tanpa kita bikin voice isian apa isian apa dan seterusnya artinya murni dari apa tayangan itu kita penggal-penggal sudah bisa seperti ini nah lanjutannya gimana lanjutannya setelah ini sudah selesai ya kan kemudian kita bikin klik disini finish video nah pilihannya akan kita mau pilih yang high atau medium gitu kan oke supaya gak terlalu lama mungkin pakai medium tapi yang direkomendasi adalah high ketika di ekspor kita langsung ekspor itu nah akan mengarah ini akan disimpan di mana mama ini simpan di bagian video kemudian saya bikin folder baru mama acara zoom acara zoom tanggal umpamani 2022 08 30 mama hari ini oke kita double klik ini mama paparan tulisannya paparan disitu langsung kita ekspor maka akan ada proses untuk ekspor nah proses untuk ekspor ini bisa lama tergantung dari visi kita tergantung materinya kalau 20 menit dengan kualitas yang tinggi otomatis ini akan memakan waktu lama kira-kira seperti itu jadi mama nih yang tadi kita bikin supaya kecil aja ya kan kita ekspor supaya cepat ini lebih badan supaya cepat aja acara zoom paparan supaya ngejar waktu aja ini kemungkinannya untuk ekspornya jadi lebih cepat karena file-nya kecil jadi birunya ini akan jalannya lebih cepat kira-kira seperti itu nah ini kan udah kelihatan tadi kan cuma samperi-samperi nah ini begitu ini selesai dia langsung akan apa langsung akan memutar apa video yang tadi nah kalau sudah memutar video yang tadi baru kemudian video itu kita bisa langsung langsung bisa kita upload kira-kira seperti itu jadi gambaran gambarannya seperti itu tadi kita sedang ada proses ekspornya kita tinggal tunggu aja nih tinggal tunggu berapa lama untuk proses ekspornya kira-kira itu apa perangkat mudahnya perangkat yang ada untuk kemudian kita bisa mendapatkan file ambah bisa mendapatkan konten dari acara yang kita ikuti jadi teman-teman mungkin bisa gambarnya dua-duanya saya yang lagi tau di itu jadi itu apa proses ini proses yang sedang berjalan masih cukup lama memang proses untuk ekspor cukup lama ini bahasanya sih lebih pada bahasa rendernya itu tergantung komputer kita kecepatannya seperti apa tergantung file-nya sepanjang apa nah case beberapa hal seperti kayak yang Kang Heru sampaikan oh materinya banyak gini-gini dan seterusnya kalau saya merekomendasikan mending ke teman-teman yang memang punya jasa untuk video sotting materinya dibawa ke sana kemudian minta dia bantu itu akan lebih lebih gampang karena secara okos juga enggak terlalu pastinya enggak akan terlalu mahal kalau kemudian kita minta tolong dirapikan dipotong ini potong ini paling kita mesti duduk di situ supaya kemudian oh yang ini jadi satu file sendiri satu file sendiri saya biasanya mensiasati itu dengan membuat potongan-potongan yang pendek selesai itu proses editingnya bisa pakai handphone jadi dikirim file-nya di WA kemudian kita download dari WA kemudian kita edit melihat tadi durasi satu setengah jam kita hanya butuh yang 18 menit oh caranya gimana jadi akan lebih bagus pada saat awal kita menonton semuanya kemudian di menit-menit berapa nih yang kita mau ambil nah di menit-menit berapa itu kemudian kita geser cursornya oke yang pas diambil yang apa ini materi satu menit kesekian sampai menit kesekian begitu selesai udah kita export jadi file kita ambil lagi file yang tadi kita lihat menit keberapa sampai menit keberapa nah yang tadipun itu bisa juga beberapa file dijadikan satu oh ini mungkin cuma 30 detik siapa ngomong apa mungkin berapa detik nah itu nanti bisa digabung lagi jadi satu kemudian jadi satu file mungkin durasi 2-3 menit kira-kira itu semoga tidak terlalu cepat saya menyampaikan dan tidak terlalu rumit untuk memahaminya yang jelas video video editor itu ada di software ada di softwarenya apa bawaan dari apa dari windows kita itu kira-kira tambahan dari saya silahkan ada yang ingin ditanyakan mengedit dengan apa ya dengan peraturan yang seperti yang disampaikan tadi di video movie maker yang ada bawaan dari perangkat itu kan hampir satu jam lebih cuma kami sudah bisa cepatkan edit kegiatan yang biasa itu dalam durasi kurang lebih 10 menitan lah dan sudah saya kirim ke kenangan maksud saya untuk dikoreksi apakah ini sudah betul itu masih bahan itu masih bahan metah sebetulnya dan mau kita potong lagi masih mampu ya kemudian yang kedua ini memang file yang terlalu besar untuk kapasitas yang itu 1-3 maksud kami convert lagi oke jadi sebenarnya gini Kang Heru saran saya saran saya kalau memang artinya kalau memang perangkat kita tidak terlalu support karena file-file nya gede ya kecuali kalau file-file kecil file-file nya gede saran saya lebih baik ke teman yang memang apa artinya kegiatan dia memang editing jadi mungkin kan pasti di daerah ada juga nih video shotting atau apa yaudah datenginannya aku butuh ini dipotong-potong dan seterusnya kira-kira ongkosnya berapa dan seterusnya dan itu menurut saya lebih lebih baik dan lebih cepat karena waktu kita tidak habis untuk urusan-urusan itu jadi nanti dari mereka sudah langsung amplifor dengan durasi-durasi yang kita kendaki nah selebihnya ada proses-proses yang tadi seperti tadi yang saya sampaikan itu akan menjadi lebih memudahkan kira-kira itu ya Kang Heru ya kalau yang yang dari Kang Heru dikirim itu saya paham betul itu memang prosesnya yang seperti ini tadi cuma memang ini kan yang paling sederhana melakukan editing nah sebenarnya kalau kalau sudah file-nya enggak terlalu panjang file-nya enggak terlalu panjang taruh kata ini durasi maksimal sekitar 5 menitan itu rekomendasi saya akan menjadi tampilannya lebih bagus dilakukan editing pakai handphone saja pakai power direktor di handphone itu power direktor paling cuma ada watermarknya kalau menghilangkan watermark itu kita beli bisa pakai apa potong pulsa bisa pakai apa itu kalau bulanan agak berasa ketika dikalikan satu tahun tapi kalau kita langsung bayar satu tahun itu menurut saya worth it juga karena satu tahun paling bayarnya cuma sekitar 300an itu satu tahun kita aktif semua gambar video atau animasi animasi yang ada disitu kita sudah bisa pakai jadi kalau mau bikin intro yaudah dari intro yang mereka ada kita tinggal ganti tagnya aja itu sangat simple jadi kira-kira seperti itu ya oke ya kangeneru ya ya oke terima kasih ini TV Desa Sangau Daralantik video intronya belum ada nanti ditunggu file-nya sedang disiapkan jadi tidak semudah menggoreng pisang tinggal kupas langsung celup jadi mohon dipahami ada proses-prosesnya kita juga memahami bagaimana teman-teman untuk kemudian sama saling belajar kan kira-kira gitu cara pakai HP bagaimana ini kalau cara pakai HP yang dimaksudkan edit itu ada banyak aplikasi ada banyak aplikasi dan nanti mungkin saya akan undang khusus juga ini yang lagi seru ini apa CapCard CapCard itu aplikasi yang cukup apa sederhana menarik juga nanti apa komunitas itu bisa kita undang untuk mengedukasi teman-teman kira-kira seperti itu ya kemudian ini ada yang resen silahkan iya silahkan itu Pak D dari Demak Pak D ya gini jadi kita kan baru gabung ini mungkin lainnya sudah pada lama ya ini baru gabung ini kemarin sehari nah kemarin udah baru selesai di channelnya itu ini untuk TV desa lokal itu ini kan channelnya channel Youtube gitu ya nanti kalau kayak Youtube biasa gitu ya Pak D cuma dikasih sama TV desa lokal gitu kan udah nonton link Youtube yang kita bagikan belum kemarin sudah jadi penjelasannya Youtubenya seperti apa itu di apa di penjelasan kita di dua kali meeting itu kita sampaikan bedanya apa dengan channel-channel teman-teman yang mungkin sekarang sudah punya dan sebagainya silahkan lanjut jadi ini menarik Pak D kami saya itu dari Bundes bersama jadi di kecamatan jadi kita di kecamatan harapannya besok itu kalau ini kan atas nama kabupaten per kabupaten ke depan itu kita bisa punya jaringan sekecamatan dulu mungkin tingkatnya kalau kecamatan kalau nanti ini berhasil bisa lanjut ke kabupaten jadi ada forum Karang Taruna ada Fatayat ada apa namanya PKK ada lain-lain kita ada juga forum UMKM juga disitu nanti harapannya bisa mengisi dari berita-berita yang ada nanti di TV lokal kita ini kita itu persiapannya Pak D sebelum edit mungkin kalau editing itu nanti ada profesionalnya sendiri kan lebih lebih bagus ya untuk editingnya pengambilan video dan editingnya itu kan nanti ada timnya sendiri harapannya gitu kita itu persiapannya sebelum untuk mengisi upload-uploadnya berita itu apa saja mungkin atau alatnya itu kalau pengambilan video biar suaranya masuk itu kita butuh apa saja kameranya itu yang seperti apa terus apalagi ya yang dibutuhkan kan untuk transfer itu mungkin di laptop ya mungkin nanti tim editing nah itu kira-kira seperti apa terus untuk mengkonsepkan acara atau mengkonsepkan kita upload upload channel atau upload berita itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali dengan konsepnya seperti apa gitu biar biar nanti bisa bisa naik ratingnya atau bagaimana gitu itu yang kedua terus yang ketiga kaitannya mengenai ada subscriber sama viewer viewer sama like ya itu tuh ada ketentuan ketentuannya enggak mungkin kemarin Pak D sudah mater kalau ini enggak usah dihiraukan mengenai nanti dapat apa itu jangan berpikir ke situ dulu tapi setidaknya kita tahu dulu enggak apa-apa Pak D kira-kira batas kita mendapatkan subscriber itu berapa sewernya itu berapa targetnya itu berapa setidaknya tahu dulu agar nanti kita lebih misal kita sosialisasi atau dengan siapa kita ngobrol itu lebih semangat gitu untuk dengan nominal sekian itu nanti yang bisa dapat sponsor atau sponsor atau apa seperti itu Pak D itu seperti apa mungkin itu dulu Pak D terima kasih oke oke dari beberapa pertanyaan sebenarnya sudah kita sudah kita kupas di meeting kita meeting kita sebelumnya itu sudah kita kupas tentang bagaimana mengembangkan acara-acara apa yang akan dikembangkan sebenarnya lebih pada teman-teman punya ide apa yuk kita bedah bareng-bareng yuk bagaimana dan seterusnya tentang alat apakah kemudian alat jadi hambatan sekali lagi saya sampaikan yang jadi hambatan kita adalah diri kita sendiri karena kemudian kita tidak ada kreativitas nah apakah alat harus kameranya seperti apa tidak ada standart kamera yang seperti apa bahkan saya bisa pastikan beberapa tv nasional pun bahkan tv internasional itu juga menggunakan gambar dari handphone gambar dari iphone dari smartphone jadi sebenarnya tidak ada alasan karena tidak punya kamera umpamanya jadi itu bisa dilihat dari channel kita di akademi tv desa yang di channel desa institut itu ada apa saya sudah cukup lama itu memberikan materi tentang bermodal handphone bagaimana bermodal handphone bisa bikin film bahkan dua tahun yang lalu tv desa membuat festival film syaratnya harus pakai smartphone tidak boleh tidak pakai smartphone jadi kalau yang lain itu festival film itu boleh pakai smartphone kalau kita malah wajib pakai smartphone itu kita pernah ada dua tahun yang lalu smartphone shot film festival jadi sebenarnya kalau masalah perangkat tidak ada isu editingnya juga bisa pakai handphone tetapi kalau kemudian tadi boomdash akan mengembangkan yang bisa dikembangkan boomdash salah satunya adalah kemudian punya mini studio untuk bisa untuk bikin podcast kameranya seperti apa kalau belum ada modal pakai webcam juga cukup webcam yang harga sejuta itu sudah sangat cukup jadi korbusi yang sekarang puluhan juta subscriber itu memulai podcastnya itu pakai webcam ini teman-teman perlu tahu jangan melihat bahwa hari ini dia demikian luar biasa tapi Deddy Corbusier yang kelasnya seperti itu saja itu dengan menggunakan webcam ketika membangun pertama kali podcast jadi kreativitas yang menjadi penting kira-kira itu ya sama TV Desa Demak kemudian untuk potensi dapat duitnya dari mana kalau kemudian boomdash menginvestasikan mini studio maka sebenarnya kemudian bisa saja oke yuk bikin acara ini anggota Dewan duduk di sini kemudian bicara tentang ide-idenya dan seterusnya tinggal dikutip saja bapak bicara di sini akan tayang di tempat kita dan seterusnya kemudian ada apa kalau memang itu sudah dirancang dengan tim yang disiapkan seperti yang tadi disampaikan akan menyiapkan tim itu bisa koordinasi dengan TV Desa yuk formatnya kayak apa durasinya berapa lama nanti TV Desa Demak bisa menyampaikan bahwa tayangan podcast di TV Desa Demak akan tayang juga di TV Desa Nasional di jam berapa di hari apa karena sudah ada komitmen program kita keiden kemudian tayang di tempat kita sehingga ketika kemudian mungkin oke pak ngobrol selama 60 menit durasi 60 menit ini ongkos untuk hostnya segini ongkos untuk produksinya segini bapak partisipasi untuk produksi 500 ribu 1 juta dan seterusnya itu nanti bisnisnya seperti apa itu teman-teman yang melakukan bisnisnya TV Desa tidak ambil apapun disitu nah kalau bicara exan maka channel itu bisa kemudian punya apa punya kesempatan mendapatkan iklan dari Youtube itu minimal seribu subscriber seribu subscriber terpenuhi harus ada lagi 4.000 jam tonton jadi sudah ada 4.000 jam tayang orang nonton channel kita itu kalau di total sudah 4.000 itu baru monetize oleh karenanya kenapa saya bilang tidak perlu mikir yang itu dulu mikir memproduksi tayangan dan Anda dapat support dari narasumber itu sudah cukup harus kata nih Bum Des Bum Des mungkin punya mitra aku tidak mengerti Bum Des bisnisnya apa Mbak siapa namanya ini Mbak D.H Mbak Mela 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 Bum Des bisnisnya apa saya tanya kita dana bergulir dana bergulir oke dana bergulir selain dana bergulir belum mana artinya yang ini yang dari UPK itu bukan kenapa yang dari transformasi UPK itu bukan nah kalau dana bergulir mamanya teman teman kan sudah lama nih mengelola UPK pasti punya relasi relasi dong teman teman BPD Bang Jateng mamanya atau teman teman dari asuransi BPJS kan sekarang ada BPJS ketenaga kerjaan mandiri dan seterusnya ajak ngobrol ayo mas sosialisasi di channel kita saya siapkan krunya dan seterusnya nanti di backgroundnya dipasang BPJS ketenaga kerjaan mandiri nanti nanti kita pakai zoom meeting kita undang teman-teman supaya bisa tahu tentang BPJS telukesah BPJS yang di apa di depak seperti apa dan seterusnya nah BPJS membantu untuk biaya produksinya sekedar untuk biaya produksi pasti tidak memberatkan nah ketika sudah kemudian mendapatkan orang-orangnya kan BPJS dapat apa acara itu nanti pada saat bumper pembukaan akan dipasang acara ini bekerja sama dengan BPJS ketenaga kerjaan demak umpamanya seperti itu fair mereka dapat manfaat kita dapat support kira-kira kayak gitu nah yang seperti itu yang bisa menjadi bagian untuk support produksi bisa juga umpama bisa juga mungkin ada kedekatan dengan satu produk-produk tertentu oh minuman apa minuman marimas nih kalau demak dan sekitarnya kan ada tuh produknya marimas atau produk apa yaudah ajak mereka duduk disitu kemudian nanti di tengah-tengah ada jeda nih iklannya marimas atau iklannya apa oh dah dan itu bisnisnya apakah TV Desa ngambil enggak enggak TV Desa ikut ambil disitu itu penuh untuk pengelola channelnya nah tadi sempat disampaikan kita fokus dulu di kecamatan nanti baru satu kecamatan baru melebar ke yang lain kenapa harus kita hanya di satu kecamatan kenapa kemudian tidak mengajak teman-teman yang lain ayo daripada kamu jadi konten kreator mengembangkan channel sendiri ini jadi hubnya semua konten kreator sekabupaten demak ayo bareng-bareng membesarkan channel ini karena ya itu nanti yang saya sampaikan masing-masing nanti bisa punya data playlistnya oh kalau program acara ini yang pegang ini oh program acara ini yang pegang ini bisnisnya ketika ada di dalam itu ya berarti bisnis mereka sama seperti mama nih hari ini TV Desa nih ada dengan Cahitong sama Kang Heru forum pendamping yaudah ketika orang ada yang tertarik untuk di forum pendamping saya tinggal sampaikan bahwa oh produsernya sama Cahitong sama Heru silahkan komunikasi kemudian oh pengen yang di sambal desa produsernya mbak Tias silahkan komunikasi TV Desa dapat manfaat apa TV Desa dapat manfaat konten teman-teman dapat manfaat apa ada ruang-ruang kalau kemudian ketemu titiknya itu ada ruang-ruang bisnis yang sudah bisa dibangun kira-kira itu ya mbak ya mbak Mela ya sudah dapat bayangan ya sudah-sudah oke pak keluar biasa kalau kalau BUMDESnya tertarik ini bisa jadi menjadi bagian yang bisa dikembangkan untuk kemudian media edukasi yang kemudian ini menjadi bagian dari unit usaha BUMDES bisa saja nih bekerjasama dengan apa pihak lain karena kan BUMDES bisa juga bekerjasama dengan pihak lain dengan posisi saham paling besarnya dari BUMDES dan seterusnya monggo silahkan itu kreasi teman-teman tapi dengan ada nama TV Desa setidaknya ketika ada orang mengatakan bahwa sorry ya ini yang yang tadi yang tadi saya render sudah selesai dia langsung muter nah ini yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana kalau TV Desa itu jadi haknya TV Desa Lokal koneksinya ada di TV Desa maka TV Desa Lokal ini sebenarnya bisa menjadi wadah berkumpulnya kreator konten-konten kreator di kabupaten itu untuk kemudian memanfaatkan apa menggunakan brand TV Desa Lokal nah dengan ke depan akan seperti apa sangat mungkin ketika kemudian ada ruang ada apa bisnisnya sudah dipahami teman-teman bisa mengembangkan channel TV komunitas di tiap-tiap daerah siarannya bisa seperti siaran siaran TV yang lain dengan menggunakan frekuensi dan seterusnya itu jangka jauhnya saya tidak akan membedah lebih dalam tetapi jangka jauhnya ada seperti itu oh pengen TV Desa Demak bisa on 24 jam Pak D bisa apa enggak oh bisa caranya dengan pertama kali memulai dengan over the top TV internet TV 24 jam tanpa harus manteng AC 24 jam tanpa harus manteng listrik 24 jam ada cloud server streaming TV yang sudah kita siapkan cukup apa dengan biaya yang terjangkau satu bulan teman-teman bisa on 24 jam 7 hari dalam seminggu ini bagian lain yang nanti akan kita bicarakan ketika teman-teman sudah mulai menikmati atau mulai memahami ininya kira-kira itu oke saya coba apa saya coba share yang tadi ya yang produk jadinya produk jadi yang tadi kita coba saya coba share supaya teman-teman dapat gambaran tadi prosesnya sudah jadi prosesnya sudah makan waktu tadi cukup makan waktu nah jadinya seperti apa ini jadinya seperti ini jadi idenya bagaimana jadinya agar tentang penggemaran kubu desa ini bisa oke ya sudah dapat gambaran ya jadi kira-kira seperti itu ini panjangnya nampak 19 menit nah di bagian akhir yang tadi sudah kita potong langsung masukkan outro jadi itu kira-kira yang bisa saya tunjukkan yang kita bantu bikin itu teman-teman kalau saat ini apa artinya belum menyiapkan untuk intro outro itu bisa dipakai yang tadi otvd sejember otvd desa mana dan seterusnya kan kalau gak salah Jember Banyumas itu saya bikinkan dua ya Kang Heru ya ada dua ya Jember juga dua nah untuk teman-teman mungkin apa karena ikut belakangan jadi cuma satu aja kalau yang lain agak spesial saya bikinkan dua itu beberapa channel saya punya kebiasaan agak aneh ya itu kalau sudah sudah lagi mood gitu tau-tau yang bikin-bikin oke kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kalau pengalaman edit video menggunakan game master mungkin ada saran masukkan oke nanti editing pakai apa dan seterusnya kita akan banyak diskusi bagus pekalongan youtuber gondrong labanan awalnya gaptek bikin video pakai smartphone spek rendah dan seterusnya nah ini ini bagian-bagian yang bisa menjadi spirit kita kalau dengan spek yang serendah aja itu bisa apa bisa membuat tayangan apalagi ya apalagi kemudian apa kita punya spek yang lebih tinggi mereka yang punya pama idenya terbatas aja bisa bikin konten apalagi teman-teman yang relasinya luar biasa kira-kira itu yang bisa kita obrolkan saat ini karena ini nanti akan ada agenda berikutnya teman-teman live di Sambal Desa jadi saya pikir kita cukupkan sampai di sini lebih dari 60 menit kita sudah berbincang mungkin kita genapkan sampai di 15.30 kalau masih ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu oke Iksan silahkan saya tertarik itu terkait dengan durasi kontennya itu jadi apakah emang secara akumulasi itu yang banyak peminatnya adalah durasi sekitar 8-10 menit Ibu Padik ya jadi memang itu itu hasil penelitian ya hasil penelitian itu yang membuat orang tertarik itu adalah 8 detik eh 8 detik ya 8 detik pertama 8 detik pertama oleh karenanya kenapa beberapa yang tidak acara live itu kan selalu membuat penggalan isi di dalamnya itu yang paling menarik apa statement statement yang menarik itu dipenggal penggal di bagian depan supaya orang penasaran ngikuti sampai selesai atau setidaknya dia akan ngikuti lanjutannya nah begitu intro baru masuk nih ke acara nah masuk ke acara itu orang bisa fokus menyaksikan video itu durasinya sekitar 8-10 menit kecuali kita bisa membuat rangkaian yang menarik itu kemudian orang akan mantengin sampai 30 menit atau 15 menit jadi yang paling disarankan sebenarnya adalah antara 5-8 menit kira-kira itu sama Kang Iksan ya jadi Monggo nanti akan memainkan seperti apa kalau kalau nyus kalau nyus itu biasanya 2-3 menit kita mainnya jadi 2-3 menit itu sudah cukup untuk nyus kalau lebih dari 5 menit kayaknya kalau untuk nyus terlalu panjang oke ya jadi kalau mama nih kalau mama banyak intinya yaudah dibikin banyak episode banyak cerita mama nih oh kayak yang kemarin dikirim nih oh menteri ngomong apa nih oh sebagai bapak diakui sebagai bapaknya bagaimana itu dipengkal aja dari 9 menit itu dipengkal jadi 3 mamanya statement yang pas apa statement yang pas apa statement yang pas apa itu akan lebih ampah lebih kenak kira-kira seperti itu nah satu lagi yang nanti ditanyakan tentang mbak Melan tadi bagaimana uploadnya di youtube kita akan lebih mudah ampah terdeteksi sebagai channel aktif itu kalau kita satu minggu setidaknya minimal itu dua kali upload atau mungkin yang paling pas itu adalah sekitar tiga kali upload jadi mama Senin Pelabu Jumat mamanya itu di upload jadi apa seminggu itu tiga kali itu akan lebih memudahkan untuk pencarian atau pendeteksian dari youtube kira-kira seperti itu oke saya pikir itu cukup terima kasih selamat ada yang ingin ditambahkan silahkan ada bagian-bagian yang perlu di ini kan tadi kan kayak editing mungkin terlalu berat pak expect-nya ya pak misalnya kayak tadi itu blender sangat lama mungkin ada cara opsi lain bisa juga hasil record yang panjang tadi itu kita masukin ke OBS lagi nah kita record yang intinya aja pak itu kan ada yang kita kan bisa masukin video ke OBS kan pak yang udah jadi nah itu bisa kita play terus kita stop nah itu bisa kita record pak mana yang intinya aja paling kita menunggu recordnya itu paling kan kita juga record intinya paling 5 menit sampai 10 menit kalian gak mungkin lebih dari itu nah itu bisa jadi opsi juga kayak misalnya saya nih render baper kan mungkinan lama terus waktunya tiba-tiba tinggal sejam nih gak mungkin keburu yaudah kita record aja daripada kita render lama gitu kan mungkin itu pak oke jadi salah satu cara supaya kalau mungkin kita merasa waduh ini terlalu lama ini kalau kemudian ngerender dengan amban dengan yang tadi kita amba video editor opsi yang lain yang disampaikan selamat adalah dari file yang sudah ada itu diolah atau di recording lagi pakai OBS yang tadi caranya diputer video kemudian yang di bagian mana itu record stop udah itu udah jadi satu file sendiri satu file sendiri kira-kira gitu ya ya betul pak oke oke terima kasih ini bagian-bagian dari kreatif oh cahitong ada yang ingin disampaikan satu pak D ini pak D mengkat perkataan yang misalkan tidak wajar misalkan pak D bagaimana teknisnya dari durasi oke kalau dari durasi itu yang misalkan ada perkataan tidak tidak pantas yang harus didengarkan oleh publik misalkan pak D nah ini di apa disembunyikan misalkan biasanya kalau di media-media itu ada bunyi dengung 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 tit gitu oh ya kalau ya kalau kalau itu ada ada cara kalau kita nggak potong itu kemudian di bagian itu kalau di video editing memang di video editor itu nggak ada bagian untuk audionya ya tapi kalau di apa umpama yang saya biasa pakai itu yang di aplikasi apa di aplikasi handphone power director itu dia ada dua lapis satu lapis gambar satu lapis audio yang pas omongan itu alternatifnya adalah kemudian di silent dipotong kemudian pas omongan itu dihilangkan atau kemudian pas omongan itu ditimpan dengan suara yang lain yang tadi cahitong bilang tit atau apa itu itu di power director ada ini pilihan-pilihannya untuk kemudian ambah durasi berapa detik dipasang di situ otomatis audio itu bisa kemudian di set yang suara yang ini turun suara yang tit ini yang jadi tinggi dan seterusnya itu nanti ada tipsnya tersendiri itu di ambah di proses editing kira-kira itu ya oke terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan untuk yang belum bergabung di zoom dari teman-teman pengelolaan channel tv desa lokal bisa mengikuti tayangan ini di desa institut channelnya desa institut di akademi tv desa sampai di sini kita akan bertemu lagi untuk pengetahuan pengetahuan praktis seputar videografi dan seputar penyiaran terima kasih sampai jumpa di episode apa perteman-perteman berikutnya salam di saya semua selamat menikmati selamat menikmati